Rakornas PKS 14-16 November 2019 ini adalah bagian dari upaya kita untuk terus memperbaiki langkah-langkah dan kinerja PKS. Dan kami sangat yakin bahwa berkhidmat harus sepanjang hayat, berkhidmat adalah menjadi DNA-nya PKS, dan berkhidmat yang tersinergi dari pusat mau sampai ke daerah adalah bagian dari kerja PKS selama ini. Jadi Rakornas adalah bagian dari untuk menguatkan kinerja kami semuanya, dan tentu bukan cuma kami, karena kami ingin membangun Indonesia bersama-sama dengan masyarakat Indonesia. Mari kita sama-sama bergabung, bergerak untuk pemajukan Indonesia. Karenanya tahun 2020 kami canggungkan menjadi tahun rekrutmen. Kami mengajak semua orang, semua pihak, semua Indonesia yang ingin bergabung bersama-sama dengan PKS, bergandengkan tangan dengan PKS untuk berkhidmat pada masyarakat, memperbaiki Indonesia, bergerak untuk Indonesia yang lebih baik. Ayo lebih baik untuk Indonesia yang lebih baik. Inalahi wadahir wajibun, setiap kali kita dengar bahwa selalu ada musibah di Indonesia, kita tahu bahwa Indonesia adalah ring on fire yang menyebabkan kemungkinan-kemungkinan terjadi musibah-musibah, dan kami di fraksi Partai Keadilan Sejahtera berhubungan dengan musibah yang ada di Maluku Utara, dengan gempa yang terbaru kemarin. Mudah-mudahan kita semua bisa mengatasi musibah ini dengan sebaik-mudahan. Kami juga menyembau teman-teman PKS yang ada di Maluku Utara juga akan membantu insya Allah pada masyarakat sekitaran, untuk kemudian bekerja sama juga dengan masyarakat untuk saling tolong-menolong dan saling menghubungi. Ini jadi bagian yang menjadi kerja-kerja. Dan kami secara bersama-sama dengan seluruh masyarakat di Indonesia. Dan juga kami mengucapkan berat-berat cinta sehingga semua persoalan-persoalan dan persoalan-persoalan ini bisa diselesaikan. Dan insya Allah kita memberikan lebih baik bagi kita semua dengan apa yang timat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!